Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel ini Dan di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara HP versi Jepang dengan versi global Karena masih banyak yang bingung perbedaan antara kedua versi tersebut Yaudah kita lanjut ke pembahasannya aja Untuk perbedaan yang paling utama dan paling ketara itu ada di kameranya Untuk versi Jepang itu biasanya kameranya berbunyi atau satar kameranya berbunyi Bunyinya itu cekrek atau gimana lah intinya berbunyi Lalu kenapa bisa berbunyi? Karena di Jepang itu lebih mengutamakan privasi dari orang Dan pemerintah mewajibkan kamera dari suatu HP untuk berbunyi Karena untuk mencegah pengambilan foto secara ilegal Ya ini bagus sekali sih karena Jepang itu memintangkan privasi dari manusia Dan kalau misalkan berbunyi dan kita ambil foto orang secara diam-diam Tentu saja kita akan menjadi pusat perhatian Dan untuk versi global biasanya kameranya itu gak berbunyi alias silent Dan ini tentu bagus untuk di Indonesia Karena orang Indonesia itu suka ngambil foto orang secara diam-diam Dan untuk perbedaan yang kedua adalah dari segi software Biasanya untuk versi Jepang itu ada bloatwarenya Misalkan ini bloatwarenya ada banyak banget Ini bloatware dari AO Dan untuk perbedaan dari setiap versi tentu saja ada Misalkan dokomo, softbank atau AO Jenis bloatwarenya itu berbeda Tapi ketiganya itu bisa di-uninstall Dan ketiganya pun ini bisa menjadi pembeda yang cukup mudah Antara versi Jepang dan versi global Karena versi global itu gak ada bloatware seperti ini Dan jika di-uninstall tentu saja ini akan membuat HP kerasa lebih ringan Karena ini akan mengurangi penyimpanan dari HP Kemudian perbedaan selanjutnya ada di SIM card Untuk versi Jepang biasanya hanya ada satu SIM card Bukan biasanya tapi pasti ada satu SIM card Contohnya ini hanya bisa microSD dengan single SIM Kenapa versi Jepang single SIM? Karena HP di Jepang itu saat pertama kali di-launching itu Udah include atau udah bundling dengan provider tertentu Misalkan versi AU Jepang atau dokomo Jadi jika versi Jepang itu misalkan AU Kalian tidak bisa menggunakannya dengan SIM card dokomo Ya ini tentu saja tentang bisnis lah Kalau di Indonesia kan bisa digunakan SIM card apapun Lalu untuk kualitas penangkapan sinyalnya Antara versi Jepang dengan versi global ini cukup berbeda menurut saya Sepengalaman saya Untuk versi Jepang itu kualitas penangkapan sinyalnya itu cenderung lebih buruk Atau kurang stabil Sedangkan untuk versi global Biasanya kualitas penangkapan sinyalnya itu cenderung lebih stabil Tentu ini lebih bagus Dan perbedaan yang terakhir yang paling ketara itu ya bagian backdoornya Untuk versi Jepang biasanya backdoornya ada tulisannya Seperti ini ada tulisannya AU atau dokomo Dan softbank itu backdoornya kosong Tetapi di bagian menu atau bagian launchernya sih ada tulisan softbanknya Atau bloatwarenya itu ada tulisan softbanknya Dan tentu saja ini bikin ketara kalau ini adalah versi softbank Ya pada intinya perbedaannya hanya 3 aja Shutter camera, single SIM, serta bloatware Dan selain itu gak ada perbedaan sama sekali Kualitasnya itu masih sama Perbedaannya hanya itu aja Oke dan mungkin sekian aja videonya dari saya Jika kalian tertarik dengan channel ini Kalian bisa like, komen, dan subscribe Untuk video lainnya seputar HP second dan tips, trik Kalian bisa searching di Youtube saya Atau di halaman Youtube saya Sekian dari saya Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke